Oke gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya Kimbap Family. Sebelumnya geng, buat kalian yang belum subscribe channelnya Kimbap Family, buruan di subscribe jangan lupa di like, komen, dan share di subvideonya juga. Dan channel ini jangan lupa di subscribe juga, dan di like, komen, dan share di subvideonya. Tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari social blade ya. Berikutnya, langsung saja kita beralih ke channel Youtube-nya Kimbap Family. Disini geng, bisa kita lihat persingan terbarunya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Pertama kali naik gunung di Korea, sampai kaki lemas. Di posting 23 jam yang lalu, dan telah ditonton 217 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Bikin jajanan Korea di rumah, 3 macam sekaligus. Di posting 3 hari yang lalu, dan telah ditonton 417 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Belanja peralatan untuk bikin makanan ala street food. Di posting 1 minggu yang lalu, dan telah ditonton 453 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Beli, pempek, dimakan bareng, mertua di Korea. Di posting 1 minggu yang lalu, dan telah ditonton 512 ribu kali. Berikutnya geng, postingan terbaru di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Cari jadanan pinggir jalan sampai ke perbatasan Korea. Di posting 2 minggu yang lalu, dan telah ditonton 539 ribu kali. Itulah postingan terbarunya di channel Youtube-nya Kimbap Family, semoga jumlah penontonnya semakin bertambah ya. Lalu postingan terbaru di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul First Vlog 3 Bayi Korea Keturunan Indonesia, 2 tahun yang lalu, dan telah ditonton 739 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya, yaitu video yang berjudul Family Vlog Persiapan Surprise dari Korea. Di posting 2 tahun yang lalu, dan telah ditonton 28 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya, yaitu video yang berjudul 16 Jam Perjalanan Untuk Bertemu Anak-anak. Di posting 2 tahun yang lalu, dan telah ditonton 422 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Berjudul Pergi Ke Museum Yang Sudah Tutup, di posting 2 tahun yang lalu, dan telah ditonton 353 ribu kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Bicara Bahasa Sunda Seharian Ke Suami Korea dan Anak-anak, sampai sesak. 5 bulan yang lalu, dan berhasil ditonton 98,8 juta kali. Postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Mertua Korea Coba Masakan Sunda Untuk Pertama Kalinya, di posting 7 bulan yang lalu, dan berhasil ditonton 99,3 juta kali. Lalu postingan populer di channel Youtube-nya Kimbap Family berikutnya, yaitu video yang berjudul Senangnya ketemu keluarga online di festival Indonesia, di posting 1 tahun yang lalu, dan berhasil ditonton 99,9 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family, yaitu video yang berjudul Mahalnya produk Indonesia di Korea, di posting 8 bulan yang lalu, dan berhasil ditonton 99,9 juta kali. Itulah geng, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Kimbap Family. Semoga ada postingan populer yang baru ya, yang jumlah penontonnya lebih banyak daripada postingan populer utama saat ini. Amin. Oke geng, langsung saja kita beralih ke social blade-nya Kimbap Family. Di sini bisa kita lihat sama-sama, Kimbap Family telah mengupload video sebanyak 205 video. Lalu, subscriber-nya mencapai 1,36 juta subscriber. Semoga tahun ini bisa sampai 2 juta subscriber ya, amin. Berikutnya geng, dari 205 video itu, total video views-nya Kimbap Family itu mencapai 145,080,100 views. Country atau negaranya, QR atau Korea, tipe channel-nya Kimbap Family yaitu people atau perorangan. Kimbap Family ini dibuat channel-nya pada tanggal 22 Juli 2018, jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Lalu geng, kita beralih ke total grade dan ranking-nya Kimbap Family berdasarkan social blade. Total grade-nya Kimbap Family yaitu B+, kemudian ranking social blade-nya Kimbap Family menempati peringkat 14.856 dunia. Lalu, ranking subscriber-nya Kimbap Family berada di peringkat 15.519 dunia. Berikutnya, ranking video views-nya Kimbap Family berada di peringkat 35.986 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Korea itu sendiri menempati peringkat 276. Lalu, ranking people atau tipe channel-nya Kimbap Family menempati peringkat 1685 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking-nya Kimbap Family naik ya, naik terus. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber-nya Kimbap Family mencapai 50.000 subscriber. Turun 28,6%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah video views-nya Kimbap Family juga turun. Itu sebanyak 21,1%. Itu mencapai 8,955 juta views. Semoga kedepannya, bulan depan, channel-nya atau subscriber-nya dan jumlah video views-nya Kimbap Family kembali meningkat ya. Amin. Lalu kita beralih ke estimasi penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Kimbap Family dari Youtube berdasarkan social blade ya. Estimasi penghasilan per bulannya itu di interval 2.200 USD sampai 35.800 USD. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 26.900 USD sampai 429.900 USD. Karena di sini masih dalam matawang US. Ayo kita ubah ke matawang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Di sini estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 2.200 USD dikali 14.100 USD nilai dolar hari ini jadi totalnya 31.020.000 USD. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 35.800 USD dikali 14.100 USD nilai dolar hari ini jadi totalnya 504.780.000 USD. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 26.900 USD dikali 14.100 USD nilai dolar hari ini jadi totalnya 379.290.000 USD. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 429.900 USD dikali 14.100 USD nilai dolar hari ini jadi totalnya 6.061.590.000 USD. Jadi itu lagi yang review penghasilan Youtubenya channel Kimba Family berdasarkan social bleed. Jadi itu hanya SMS ya geng atau hanya perkiraan berdasarkan social bleed. Jadi yang tau penghasilan yang akurat itu yang aslinya itu pemilik channel Kimba Family sendiri. Jadi biasanya itu geng penghasilan yang minimum itu yang paling mendekati penghasilan aslinya ya. Oke geng sekian konten kali ini tetap support channel Kimba Family dengan cara subscribe, like, komen, dan share di iso videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merekes siapa lagi yang mau di review silahkan komen di bawah ini. Semoga kedepannya channel Kimba Family semakin maju. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video.